Ya lantas bagaimana potensi investasi properti untuk asing di tahun 2017? Apa saja kendalanya? Kita akan membahasnya dengan pengamat properti Bapak Panangian Simanung Khalid. Apa kabar? Bapak Panangian terima kasih sudah hadir di Sudokabung hari ini. Bapak Panangian kalau kita kemudian bandingkan dengan aturan yang ada di Indonesia terkait dengan kepemilikan asing di sektor properti. Masih kemudian dinilai agak sedikit protektif lah ya. Di Filipina, Sri Lanka, Myanmar bahkan mengizinkan kepemilikan asing lebih dari satu properti gitu. Namun di Indonesia belum terlalu se-fleksibel itu. Dari teman-teman sektor properti melihat ini seperti apa sebetulnya? Kalau dari pengembang mereka lebih pro secara umum ya. Mereka lebih pro supaya pemerintah lebih longgar malah. Contoh seperti yang Anda sebutkan tadi soal nilai atau harga ya di Jakarta. Dipandang 10 miliar itu masih terlalu tinggi. Ya karena hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki daya tarik investasi sampai 10 miliar di Indonesia. Apalagi dia belum pengalaman ya. Nah gitu jadi dianggap itu terlalu protektif. Nah di Surabaya 5 miliar. Jadi pengembang lagi mungkin mengusulkan kepada pemerintah supaya itu diturunkan. Itulah dari segi pengembang. Nah dari segi masyarakat juga awalnya kalau dilihat dari para pengamat yang mungkin melihat pemerintah Jangan terlalu terbuka. Maksudnya sebenarnya awalnya adalah untuk memproteksi. Jangan sampai terjadi persaingan antara orang asing yang menginginkan properti di Indonesia sebagai investasi Dengan orang lokal yang masih ngantri membeli rumah. Tetapi kalau dilihat dari harga yang dibatasi pemerintah tadi itu sudah jauh sekali kan. Artinya proteksinya sudah cukup lah. Karena apa? Harga rata-rata rumah di Indonesia untuk kalangan menengah ke bawah Kalau dilihat dari pemerintah, kebijakan pemerintah itu kan sekitar di bawah 200 jutaan. Ya 200 jutaan. Kalau ada di perkotaan mungkin sekitar 500 ya seperti apartemen ya. Seharusnya sudah terproteksi kan. Kalau orang asing hanya bisa sekian. Jadi sebenarnya positif lah. Jadi mengingat bagaimana Indonesia menjadi sebuah negara yang sangat prospektif untuk sektor properti ini Dilihat dari kebijakannya ataupun dari sisi regulasinya Kalaupun misalnya mau dibikin luas, seluas apa Kalaupun memang harus ada kebijakan ataupun poin-poin kebijakan yang mau protektif Bagian mana saja yang perlu diproteksi sebetulnya Supaya memang angka kebutuhan dari properti sendiri yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia Warga negara Indonesia ini juga masih terlindungi Ya, kalau dalam rangka membuat arus modal asing terus mengalir ke Indonesia Dalam ingin mengembangkan daya beli Indonesia ya Sebagaimana negara-negara yang sudah maju katakanlah Malaysia, Cina ya Yang sudah berhasil mendatangkan modal asing Dan dikaitkan lagi dengan program pemerintah untuk menghasilkan devisa Melalui sektor para wisata ya Saya kira ini justru sangat positif untuk pemerintah memberikan... Artinya perlu dibuat lebih longgar gitu Iya, iya, iya Karena apa? Para wisatawan itu secara tidak disadari nanti Atau secara tidak langsung Akan mempromosikan keindahan Indonesia Dengan segala kelebihannya Karena ketika dia ingin membeli properti di Indonesia Tentu motifnya dia akan didorong oleh keamanan dan lain-lain Sehingga uangnya itu aman Dan dia tinggal dengan nyaman Katakanlah dia seorang pensiunan Nah ini akan memberikan efek positif terhadap masuknya aliran dana ke Indonesia Nah orang-orang yang di kota misalnya Dengan dilonggarkannya dari 10 miliar Katakanlah menjadi 5 miliar misalnya Nah dengan sendirinya terproteksi Katakanlah rumah di Jakarta ini rata-rata Kalau yang termurah itu apartemen 500 juta Seperti misalnya di Kalibata City lah contoh Kan masih di Jakarta Nah kalau di agak di tengah sedikit Ya ada harga rumah misalnya 5 miliar Ya kan Katakanlah di Ponok Indah Ya di Permata Hijau Nah selama orang asing dibolehkan hanya Masuk dengan 5 miliar ke atas misalnya Itu sudah terproteksi Karena apa? Pasar 5 miliar ke atas itu pun sangat sedikit Artinya kebijakan sejauh ini juga masih Mengerbakan point of view dari teman-teman yang kemudian masih nasionalis Dan ingin memprioritaskan warga negara Indonesia terlebih dahulu Dalam sektor properti gitu ya Tentu, tentu Tetapi kalau dalam rangka persaingan untuk menarik modal asing Untuk kesejahteraan Indonesia Ini momen penting dikaitkan dengan para wisata Karena para wisata kita sekarang ini kan Bisa dikatakan di Asia Tenggara masih lemah Katakanlah sebelum terjadi bom Bali Itu kan sekitar 7 juta Setelah terjadi kan 5 juta Tapi setelah sekarang dipromosikan lebih baik Sekarang 11 juta terakhir ya Dan pemerintah ini ingin membuat ini double 20 juta Maka dikeluarkanlah 10 destinasi ya Yang sekarang lagi dipromosikan Nah sebenarnya ini momentum Untuk sekaligus meningkatkan masuknya divisa 2 kali lipat Kan 2014 itu kan sekarang 10 juta dijadikan 20 juta 2019 Nah ketika permintaan ini berakhir Ini momentum nggak bagus sebenarnya Mengaitkan dengan masuknya orang asing Baik sebagai investor yang ingin menjadikan dia sebagai investasi atau tempat tinggal di perkotaan Maupun di daerah-daerah resort di seluruh Indonesia Jadi bisa menjadi booster lah ya Bisa, bisa Ketika bicara soal target dari angka kunjungan misalnya Wisi orang asing ke Indonesia Bisa kemudian dipancing melalui kebijakan yang agak lebih loose di sektor property Dan tentu kedutaan kita di seluruh dunia ini Bisa membuat semacam promosi gitu Untuk mengetahui lebih dalam apa sih gitu Jadi sehingga dia sebagai turis Tapi juga melalui turis ini dipromosikan gitu Belum tentu turisnya yang beli Belum Tapi melalui situ Mereka dibikin seperti semacam MLM kepada keluar Bahwa Indonesia sudah lebih loose gitu Baik, ya Pak Panengian kita akan lanjutkan usaha jeda tetap di Dialog Market Corner